Halo guys, balik lagi sama gue, Novi Gaming, disini di konten ngobel-ngobel belajar bareng Top Global dan kali ini gue bakalan membawakan kepada kalian semua Top 1 Global Johnson atau Raja 1 Dunia Johnson ya disini lo bisa lihat matchnya itu udah hampir 5.000, 4.606 win rate-nya wah ini tinggi banget sih 63,6% dia menepati Top 1 Global mengalahkan Patrick, Patrick disini posisinya masih 3 tapi gak tau, nah nanti ke depannya apakah OP Patrick nanti bakalan jadi Top 1 Global Johnson lagi tapi sementara itu kita bakalan ngebahas si Bagabim ini ya, nickname-nya disini dia memakai custom emblem yang tentu saja dengan talent-nya Tenacity ketika HP berada di bawah 40% mendapatkan 35 physical dan magical defense tambahan, ini cocok banget lah buat Johnsonnya dan disini dia memakai spell-nya itu Petrify, bisa kalian lihat disitu full build-nya yang dia pakai dan tanpa bahasa bahasi lagi kita langsung aja menuju ke dalam gameplay-nya oke guys kita udah masuk ke dalam in-game-nya ya dan disini terlihat dia akan mengambil land-mid tentu saja disini dia nge-support seorang Yusunshin ya oke, pertama-pertama dia langsung beli item ROM pastinya ya, kalau gak beli item ROM si Yusunshin-nya bakalan miskin banget di mid-land karena XP-nya bakalan kebagi dan gold-nya juga bakalan kebagi dan disini agak sedikit unik, dia pakai sepatu kudun reduction sementara itu disitu cushion-nya tadi ter-pick off dan disini dia berusaha untuk nge-tankin Yusunshin-nya bagus banget sih menurut gue ini efek karena talent yang dia pakai sih ya guys jadi kalau darah dia sekarang itu makin tebal banget Johnson ini makanya salah kalau misalnya musuh itu nginjer Johnsonnya by the way disini dia mengeluarkan rapid touchdown-nya jadi mobil siapakah yang akan dituju, kita lihat ya Gaya freestyle dia menyetir kayak gimana wih, dimasuk ke gang-gang sempit disitu terlihat Hellkart yang dituju dan langsung aja menuju ke Hellkart melakukan Deadly Fincher dan kena walaupun gak kena-kena banget ya tapi tadi pas banget stopnya itu nge-kibatin si HC-nya itu tadi terkena efek slow gitu loh disitu dibantu juga sama busunya tentunya untuk nge-pick off seorang Hellkart oke disini dia balik lagi ke Midland berusaha untuk nuclear minion kemudian dia recall lagi ya pakai Johnson itu kayak gitu ya guys ketika ultimate lo udah mau udah mau abis nih cooldown-nya balik lagi ke base set up sama temen lo atau partian lo gandengan berdua gitu ya disini dia ngedungguin Gushin-nya kayaknya nih Gushin-nya belum nge-recall lagi manggil Gushin ceritanya ya oke disini dia kerja sama-sama Gushin-nya rapid touchdown jadi mobil lagi kemana dia pergi ke arah atas disitu ada Kufra dan Brody siapakah yang akan dituju tentunya Brody-nya disini ya bakalan di-lock dan terkena langsung terkena langsung mati killing spree gila padahal dia lurus doang ya Brody-nya aja tuh yang gini black tuh dia gak kagak ngeliat-ngeliat ya kalau udah tau lawannya Johnson jangan di tengah-tengah jalan lain lah menurut saran gua ya karena bahaya banget kalau misalnya Johnson-nya itu ngilang dari map itu udah pasti dia lagi jadi mobil gitu ya disini dia sambil nunggu ultinya kelar dulu ya kan dia jadi mobil lagi lihat ya balik badan disitu set up set up lagi nyetir-nyetir lagi freestyle dulu ya kan waduh 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 tapi agak unik nih guys disini dia bikin item magic damage supaya magic damage-nya lebih kerasa kali ya oke Brody lagi yang dituju gila padahal disitu ada kufra ada Brody di belakangnya tapi dia masih bisa sempet-sempetnya ngenain mobilnya itu ke Brody gitu loh bukan ke kufranya pinter banget dia pinter banget ngincar musuh sih gua akuin gokil sementara itu disini ya dia berusaha untuk ngetangin Gusion-nya yang bakalan diincar sama Hellcat disini dia pasang badan disitu pasifnya udah keluar ya elektro airbag-nya kemudian dia recall lagi disini ultimate-nya juga udah aktif lagi balik lagi kerjasama lagi sama Gusion-nya wah ini sih gokil ya guys ya apalagi dengan kemampuan dia menyetir yang dari tadi gak ada nabrak-nabrak sama sekali bener-bener mulus ya ke musuh pasti mobilnya tuh ke musuh tuh lu liat ya guys ya dia selalu mengincar ke arah buff biru musuh dan itu tuh selalu on point banget dan disini ketika Johnsonnya ngenain musuh disitu langsung Angelanya masuk ke Gusion langsung backup damage-nya yang backup dari support-support dan tank-nya itu langsung jadi satu wombo-kombo berhasil menumbangkan Hellcat dan juga Parsha-nya gila-gila-gila gokil sih ini gokil gua lakuin wombo-kombo yang sangat jarang gua liat sebenernya ya ini bisa jadi referensi kalian juga kalau kalian pengen party gitu tentunya party ya kalau Solo tidak mungkin bisa sekompak ini dong pastinya dia party disini sementara itu Gusion-nya ngedapetin asap bubble di arah top land by the way disini Gusion-nya masih ngejar Esmeralda ternyata Esmeralda-nya tumbang ya ultimate-nya juga udah cooldown lagi udah jadi disini dia menggunakan rapid touchdown-nya masuk ke gang-gang sempit disitu siapa yang kan dituju Parsha sepertinya disitu yang dituju dan berhasil ngedapetin kill lagi kokil kerjasama yang sangat bagus ya Gusion-nya disini eksekusinya menurut gue cakep sih selain Johnson-nya yang jago ya karena kalau Johnson-nya yang jago sendirian ya percuma dong musuh gak akan mati disini Gusion-nya gue akuin juga kokil sih dan untuk item pertama yang dia beli ternyata bukan blade armor gue kira dia bakalan bikin item defense mungkin tetap disini dia ngejadiin fleeting timenya supaya cooldown ultimate-nya langsung disitu hell card lagi-lagi yang dituju gila cepet banget coy cooldown ultinya cuma 12 detik gila enak banget ya kalau pakai fleeting time Johnson-nya berarti ini harus kalian tiru nih guys kalau misalnya kalian user Johnson-nya saran gue item pertama yang lo beli itu fleeting time karena nge-spam multi Johnson-nya jadi lebih cepat dan jauh lebih efektif kalau lo jago nyetir ya tapi disini lo lihat ya Brody yang dituju padahal disitu mobilnya gak kena tapi dia nge-stop pas banget di arah sisi Brody pas berdiri jadi terkena efek slow dari rapid touchdown-nya itu sendiri gitu loh dan disini dia berusaha untuk ngejadian item room-nya dulu ternyata gue kira dia bakalan bikin item defense ternyata disini dia jadiin item magic damage-nya itu fleeting time dulu untuk mempercepat cooldown-nya ditambah lagi cooldown sepatu yang dia pakai ya itu menjadi semakin cepat lagi ultimate-nya dan disini dia ngejadian item room-nya dulu kerjasama lagi sama Gusion wah ini wombo-kombob biasanya Johnson itu wombo-kombonya sama Wardet tapi disini sama Gusion terlebih lagi disitu ada Yi Sun Xin yang bisa ngeluarin ulti dan ngebuka map sehingga Johnson-nya disini tau gitu loh mau ngenyasar siapa disini yang gue perhatiin dari tadi yang dia incer kalau gak hell cut itu Brody atau sesekali dia ngincer Parsha karena kalau dia ngincer kufranya itu pasti gak akan langsung mati kalau dia ngincer Esmeralda-nya juga pasti gak akan langsung mati Esmeralda kan counternya Johnson juga ya pasifnya Johnson bakalan abis kalau ngadepin Esmeralda oke disini dia terlihat lewat-lewat tegang sempit tapi disitu Gusion-nya langsung keluar ya terlihat sedikit mukil Gusion-nya dan disini dia freestyle-freestyle dulu muter-muter waduh waduh dan disini yang dituju adalah hell cut nya bos ternyata tapi disini tidak ada backup damage Gusion-nya udah keluar dari tadi ya disini dia berusaha untuk balik dulu gak mau terlalu mukil B2 disini dia belum nge-kill sama sekali tapi asisnya Boy lu liat 14 asis dari total kill team-nya itu 24 jadi hampir 80% kill itu pasti ada dianya gitu dia kontribusinya itu bener-bener GG banget sebagai support tank-nya dan disini pas yang dituju terdapat disitu Yusun-shin-nya berhasil ngedapetin Godlike by the way Brody-nya di-kill juga double kill gokil 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 ini udah auto win ini kombo-ombo yang sangat-sangat gila banget gak pernah terpikirkan disini peran Yusun-shin-nya untuk nge-open map Johnson-nya ketika Yusun-shin-nya open map dia langsung nyari target lock-nya disitu ada hell cut atau Brody begitu udah nabrak Angela-nya langsung masuk ke tubuh Gusion atau Moon Yusun-shin-nya yang bisa nge-backup damage-nya gede dan disini dimenangkan dengan sangat mudah oleh top 1 global Johnson atau Raja 1 dunia Johnson walaupun kita lihat statistiknya ya tidak mendapatkan MVP tapi at least disini dia ngedapetin angka poinnya itu gede banget guys asisnya 18 matinya cuma 1 walaupun gak ada kill tapi peran Johnson disini sebagai support tank dan juga inisiator bagus banget sih bisa kalian tiru ya apalagi sekarang gue denger-dengar ya lagi mau keluar nih item eh item lagi skin legendnya Johnson yang bakal keluar atau rilis tapi gue gak tau kapan rilisnya sih jadi berbahagialah kalian yang user Johnson ya karena bisa ngerasain punya skin legend gitu loh gue tuh pengen banget Aldous itu bakalan rilis skin legend tapi gue gak tau kapan yaudah ya bisa kalian jadiin referensi ini tapi inget ya ini harus mabar kalau gak mabar lu bakalan kesusahan sih at least berdua boleh lah tapi disini yang kita lihat dia partnya berlima jadi kompak banget ini timnya ya wajar lah mereka sama-sama lagi ngejar NMR sih gue yakin ya oke thank you buat kalian semua yang udah nonton jangan lupa ditinggalin like dan subscribe kalau kalian suka konten gue kalian bisa request juga hero yang apalagi yang mau di ngobelin atau gue bawain ke kalian di request aja di kolom komentar dan sampai ketemu di video gue selanjutnya as always keep support peace out selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati